Ekscavator menjadi primadona dalam sasaran fisik TMMD Rekta 110 Kodim 1206 Putus Sibau. Pasalnya, alat berat yang perlu keahlian langkah ini sangat membantu suksesnya pembangunan jembatan dan pembukaan jalan sepanjang 3,8 km. Alat berat atau ekscavator terus mendampingi sasaran fisik dari anggota Satgas TMMD Rekta 110 Kodim 1206 Putus Sibau dalam penimbunan jalan dan perataan tanah menuju jembatan dan jalan penghubung dua desa dan dua kecamatan berbeda. Target pengerjaan jalan sepanjang 3,8 km dalam sasaran fisik TMMD Rekta 110 Kodim 1206 Putus Sibau terus dikebut. Kini dari desa hulu pengkadan kecamatan pengkadan sudah mencapai target hingga tembus di wilayah desa beringin kecamatan hulu gurung. Penggunaan alat berat atau ekscavator ini perlu dilakukan agar pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan secara manual dapat menggunakan alat berat atau ekscavator ini. Dengan begitu dapat memudahkan anggota Satgas TMMD Rekta 110 Kodim 1206 Putus Sibau dan warga masyarakat sekitar dalam pekerjaannya. Ekscavator ini bertugas meratakan dan memadatkan jalan yang kurang rata sehingga alat berat menjadi primadona dalam pengerjaan sasaran fisik ini. Kerja keras Satgas TMMD Rekta 110 Kodim 1206 Putus Sibau membuahkan hasil yang luar biasa. Komitmen TNI dalam mempersembahkan kinerja terbaik untuk masyarakat juga telah dibuktikan. Tentu tidak dapat dipungkiri ini semua adalah hasil kerja keras dan bukti kekompakan TNI dan masyarakat yang terus bekerja tanpa lelah dari proses awal pembangunan hingga nanti benar-benar jalan dapat dilalui dengan baik. Pada tahap akhir pengerjaan, sejumlah area juga mulai disisir dan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan hasil pekerjaan yang benar-benar sempurna. Menurut Eko Tim Teknis, semua kendala yang ada di lapangan dapat diatasi dengan baik meski medannya sangat sulit serta menantang. Koordinator lapangan alat berat dalam pekerjaan penembusan jalan dari desa Mulu Pengkadang ke desa Beringin. Pekerjaan kami alhamdulillah sudah tembus untuk saat ini dan kami mohon doanya agar dalam beberapa hari bisa terselesaikan dan dapat digunakan oleh masyarakat setempat. Dari Kepua Sulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.